10 Hal Yang Wajib Kamu Ketahui Sebelum Membuat Konten Youtube Shorts 1. Pemahaman Format Pendek Konkretnya Youtube Shorts memiliki batasan durasi maksimal 60 detik Pastikan konten Anda sesuai dengan format pendek ini fokus pada ide singkat namun menarik 2. Ketertarikan Awal Konkretnya, tarik perhatian pemirsa sejak awal Memulai dengan momen menarik atau pertanyaan dapat meningkatkan retensi penonton 3. Visual Menarik Konkretnya, gunakan visual yang menarik dan jelas Kualitas video yang baik, warna yang mencolok, dan komposisi yang tepat dapat membuat konten lebih menonjol 4. Gunakan Musik dan Suara Konkretnya, tambahkan musik atau efek suara untuk meningkatkan daya tarik Pastikan suara dan musik tidak mengganggu pesan utama 5. Tema Spesifik Konkretnya, tentukan tema spesifik untuk setiap shorts Anda Fokus pada satu ide atau cerita untuk menjaga konten tetap terarah 6. Pemahaman Target Audience Konkretnya, kenali siapa target audiens Anda Sesuaikan konten dengan minat dan preferensi mereka 7. Penggunaan Hashtag Konkretnya, sertakan hashtag yang relevan dengan konten Anda Ini dapat membantu dalam penemuan konten oleh pemirsa yang lebih luas 8. Pemilihan Tomb Nail Menarik Konkretnya, Tomb Nail yang menarik adalah kunci Pilih gambar yang mencerminkan konten dan membuat orang ingin menonton 9. Consistent Branding Konkretnya, jaga konsistensi branding Gunakan elemen-elemen visual yang serupa di setiap shorts untuk membangun identitas merek 10. Monitoring Analytics Konkretnya, pantau analytics Lihat metrik seperti penonton, like, dan bagikan untuk memahami respons pemirsa dan memperbaiki konten berdasarkan data tersebut Dengan memperhatikan elemen-elemen ini Anda dapat meningkatkan kualitas dan daya tarik konten YouTube shorts Anda Tetap kreatif dan responsif terhadap umpan balik pengikut untuk terus berkembang di platform ini Terima kasih